Keluarga Besar Tanoko Itu adalah suatu keluarga besar yang sangat saya kagumi Karena kalau kita bicara tentang semangat entrepreneurship Atau semangat kewirausahawan Itu kita bisa banyak belajar dari Keluarga Besar Tanoko Keluarga Besar Tanoko bukan membuat teori Tapi membuat suatu kenyataan Bagaimana orang itu bisa sukses dalam berusaha Berbisnis atau berindustri Atau istilah macam-macam lah Ekonomi dan itunya Nah satu diantara sekian banyak kisah yang sangat Sangat mengagumkan saya adalah Bagaimana waktu mungkin ayah dari Pak Hermanto Tanoko itu Waktu mulai sedang merintis perusahaan itu dengan berbagai usaha Itu kemudian berhasil menabung, menabung, menabung Dan sehingga pada suatu hari Itu karena keluarga itu biasa makannya itu domak nasi dan paling mewah adalah ikan asin Nah kemudian ibu Tanoko itu membeli seekor ayam Kemudian ayamnya direbus menjadi satu hidangan sup begitu yang pokoknya keren padahal Ternyata ayah Pak Tanoko itu menjajak marah Dan dia bilang ya waktu itu katanya saya enggak tahu jelas tapi katanya itu minta disingkirkan Belum saatnya kita makan-makan ayam Nah kalau itu kita kenang ya Sekarang Pak Hermanto Tanoko ini kan sekarang gelarnya ada Raja Cat Jadi pokoknya kalau cat di Indonesia Nah keluarga Tanoko ini enggak ada tandingannya Maka sangat mengagumkan dan sangat mengaruhkan bagaimana Semangat hidup sederhana Dari keluarga besar Tanoko itu menyebabkan Keluarga besar Tanoko sekarang menjadi keluarga besar yang sukses dalam berbesar Nah beda sekali dengan banyak pengusaha yang baru punya uang sekitar saja sudah dihabiskan Untuk foya-foya Untuk wah pokoknya untuk berbeli barang mewah Pamer kekayaan dan lain-lainnya Itu sama sekali tidak ada dalam syafat kerja keluarga besar Tanoko Maka kita beruntung sekali hari ini Bapak Hermanto Tanoko Tolong Anda berkisah bagaimana Keluarga besar Tanoko bisa menjadi Raja Cat Jadi ini kerajaan cat itu sudah Sekarang yang berada di tahtanya adalah Bapak Hermanto Tanoko Silahkan Raja Cat Silahkan Terima kasih Pak Jaya Subrana Semangat pagi Pak Jaya Subrana Dan semua ibu bapak sekalian yang berbahagia ya Jadi Pak Jaya tadi sudah menceritakan cerita sedikit dari Papa Mama saya ya Jadi memang kalau Pak Jaya ngomong Raja Cat Itu cocok untuk Papa saya ya Karena Papa saya ini merintis mulai dari toko cat Yang ukurannya hanya lebar 1,5 meter Kali panjangnya 13 meter Dan itu adalah gang untuk menuju rumah pemilik Jadi lebarnya itu sesungguhnya 2,5 meter Yang 1,5 meter dipakai untuk toko cat Yang 1 meter untuk jalan keluar masuk dari pemilik Sehingga pada saat toko mau tutup Itu Papa harus memasang belabak letter L Kalau pagi harus dibuka lagi Dan drem-drem sepertus Drem-drem alkohol yang dari luar itu Bisa dimasukkan ke dalam halaman rumah 13 meter setelah toko ya Jadi memang itu adalah toko yang masih statusnya sewa Jadi Papa ini merintis cat itu dari toko cat Di tahun 62 Itu masih ada Tokonya sekarang masih ada Tapi sudah paman saya Tapi tokonya masih ada Masih ada tapi sudah lebih besar sekarang Karena Papa saya ini merintis toko cat itu Dengan apa ya Punya kerja sangat keras lah Papa pokok pikirannya itu Pokok ingin sukses Tidak mau miskin Karena Papa Tahun 60 Kena PP10 itu kan Semua pekerjaan itu kan Apa harus ditutup ya Jadi Papa miskin itu Mulai tahun 60 sampai 62 itu Terlunta-lunta Sampai tinggal di emperannya Gunung Kawi Di tempat-tempat ibadah itu Itu selama hampir 6 bulan Habis itu numpang di rumah mertua Habis itu sewa rumah yang sesungguhnya juga Ukurannya 1,5 meter x 9 meter Itu bekas kandang ayam Jadi rumahnya ukurannya 1,5 x 9 Terus sewa toko 1,5 x 13 Jadi angka 1,5 Angka keramat itu Iya Itu tinggal di bekas kandang ayam itu Dengan 5 anak itu ya Anda dilahirkan di situ kandang ayam Saya lahir tahun 62 di sana Jadi Papa itu memang Kalau Yesus Kristus dilahirkan di Kandang Ternak Anda juga kandang ayam ya Ya tapi memang Hidup kami sekeluarga itu Benar-benar miskin ya Dan Papa sering bercerita ya Selama 2 tahun Waktu miskin itu Kalau berjalan Selalu menunduk Tidak berani Melihat mukanya orang Karena takut Nanti dikira mau pinjem uang Atau mau minta uang Itu prinsip Papa yang Menurut saya juga luar biasa Dan Papa ingin sukses Bagaimana Dengan upaya-upaya Segala macam upaya Akhirnya membuka toko yang sangat kecil itu Papa secara Orto didak Belajar mencampur cat Jadi cat-catnya waktu itu Cat import Dan konsinyasi Jadi Papa gak punya modal Modalnya itu konsinyasi Dari dua temannya Dan dua temannya itu Sangat percaya Dengan Papa Karena Papa Orangnya sangat Berintegritas Menjaga reputasinya itu Luar biasa Menjaga kepercayaan Jadi dari modal kepercayaan Papa diditipi Belajar mencampur cat Melayani pelanggan-pelanggan Mulai dari satu on Dua on Setengah kilo Satu kilo Sampai pada akhirnya Lima kilo Sepuluh kilo Dan banyak Melayani perusahaan-perusahaan Dengan warna khusus Nah disana Akhirnya Papa Bisa membeli Cat-cat di toko-toko lain Yang warnanya gak laku Karena bagi Papa Papa semua warna itu bagus Karena Papa bisa mencampur Dan disitu Keuntungannya Mendapatkan yang cukup Lumayan Sehingga pada tahun 64 Itu Papa sudah bisa Memperbesar toko Sebelah-sebelahnya Sudah dibeli Terus sudah bisa Membeli rumah Di jalan Kebalen 87 Kebalen Di Kebalen 87 itu Membangun rumah Modelnya rumah ruko Rumah toko Jadi Mama terus buka toko Peracangan Papa buka toko cat Jadi Papa Mama saya ini Bekerja mulai dari Lima pagi Sampai malam Jam delapan Jam sepuluh malam Setiap hari Tidak hari Tidak hari tibur Toko apa Mama Mama buka toko Mama di Malang itu Buka toko Polo Wijo Peracangan Jadi Jual beras Jual jagung Ya 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 Polo Wijo lah Polo Wijo ya Polo Wijo ya Nah itu gimana Apakah di sebelah Yang sebelah Jualan cat Apakah Baunya itu Mengganggu Polo Wijo nya Papa toko nya Di Uwatan Pasar Oleh berita Lain Jadi Papa toko 73 Karena itu nomor Nomor 73 Dibuat nama Toko cat 73 Kalau Mama Toko 87 Karena nomor rumahnya 87 Jadi simpel-simpelan gitu Hebat ya Jadi memang Papa Mama saya ini Bekerja All out Mulai pagi Sampai malam Dan hebatnya Papa Mama ini Tidak pernah mengeluh Tidak pernah berkeluh Kesah Dan selalu bercerita Kepada anak-anaknya Bagaimana Kita harus bisa Menjadi pengusaha Yang mempunyai Reputation Jangan sampai Tidak bisa dipercaya orang Karena Papa Mama ini Bisa sampai sekarang Juga karena Kepercayaan Dan itu harus Benar-benar dijaga Jadi Pada tahun 78 Barulah Papa mendapat Kesempatan Untuk Masuk ke Pabrik cat Yaitu Pabrik cat Avian Itu dengan 18 Karyawan Jadi masih Masih Home industry Oke Oke Pak Silahkan Saya mendengarkan Dengan penuh Saksama Silahkan Jadi memulai Toko Memulai Pabrik cat Itu Tahun 78 Itu Di satu Bangunan Luasnya 800 meter Pesegi Di sekelilingnya Semua masih sawah Dan Papa Di Malang Kan tokonya Sudah Paling besar Di kota Malang Pada tahun 78 Waduh Wah Jadi Punya rumah Di pelirang Itu luasnya Sudah 1.300 Itu dekat Ijen Wah Pelirang Mahal itu Pak Jalan mulirang Mahal itu Dan mobilnya Sudah punya Dua mobil Sedan Pisho 504 Sama mobil Mazda Tapi Pak Jaya Papa saya Ini Tahun 78 1 November Itu ke pabrik Itu naik bus Naik bus Itu membawa Makanan Untuk pagi Siang Sore Bontot Makanan Kenapa Irit Karena Papa Ini Pabriknya Ini 18 Karyawan Ini Kalau Papa Naik mobil Itu nanti Bayari Bensin Bayari Soper Biaya Bensin Wah Itu nanti Biayanya besar Lebih baik Naik bus Jadi Papa Saya Naik bus Mulai Dari Pagi Jam 5 Pulang Jam 7 Malam Jam Malam Itu Setiap Hari Sampai Pada Saat Desember Tahun 82 Itu Papa Saya Ngomong Wah Pabriknya Sudah Mulai Besar Ini Hermanto Yuk Bantu Papa Jadi Saya Bantu Papa Terus Saya Kan Pikir Naik Bus Terus Papa Ngomong Nggak Hari Ini Kamu Bantu Kita Naikin Pisho Yang Tahun 74 Kamu Yang Setir Kenapa Kok Nggak Naik Bus Wah Kalau Kamu Naik Bus Nanti Kamu Nggak Tahan Kamu Sekarang Kita Sudah Bisa Itu Mobilnya Sudah Bisa Dipakai Tapi Mobilnya Pada Tahun 83 Awal Sudah Tahun 74 Itu Mobilnya Sudah Sudah Reot Juga Tapi Masih Enak Ya Jadi Saya Setir Sendiri Terus Kalau pulang Ipar saya Jadi Gantian Nyetirnya Nggak Pakai Sopir Jadi Kita Nyetir Terus Kalau Sudah Di pabrik Bekerja Nah Itu Mimpinya Papa Saya Sangat Besar Saya Tanya Papa Saya Ap Avian Ini Papa Punya Impian Itu Apa Gimana Papa Mau Avian Ini Menjadi Public Chat Yang Terbesar Di Indonesia Wah Saya Melihat Sekeliling Ini Masih Sawah Semua Ini Mimpinya Terbesar Di Indonesia Pabriknya Masih Kecil Sekali Tapi Saya Semangat Sekali Kalau Memang Mimpi Papa Besar Boleh Enggak Saya Buat Laboratorium R&D Saya Hire Kemis Silahkan Kamu Segera Buat Jadi Papa Saya Enggak Pernah Melarang Terus Kalau Saya Invest Mesin Mau Invest Mesin Ini Invest Berapa Dua Kenapa Dua Kok Lima Jadi Papa Saya Kalau Saya Invest Itu Enggak Pernah Melarang Malah Selalu Disuruh Tambah Kenapa Kok Cuman Tiga Jadi Saya Sudah Tahu Papa Saya Pasti Men-support Dan Tidak Pernah Melarang Sehingga Memang Pertumbuhan Avian Ini Awal-awal Itu Triple Digit Double Digit Terus Bertumbuh Tidak Pernah Stagnan Dan Avian Ini Mulai Tahun 78 Sudah Membangun Terus Sampai Saat Ini Berarti Sudah Sekitar 43 Tahun Kami Membangun Terus Ekspansi Tidak Pernah Berhenti Dalam Satu Tahun Pun Kecuali Tahun 98 Kenapa Perusahaan Kami Sangat Sehat Pada Saat Itu Sehingga Pertumbuhannya Sangat Cepat Jadi Grudnya Kami Sangat Cepat Membalap Perusahaan Perusahaan Yang Ada Sehingga Avian Itu Memang Asalnya Mungkin Dari Paling Boncit Kalau Pabrik Paling Kecil Tapi Lama-lama Masuk 100 Besar Lama-lama Masuk 50 Besar 30 Besar 10 Besar Dan Pada Tahun 2018 Kami Sudah Menjadi Yang Terbesar Setelah 40 Tahun Dan Itu Anda Ikut Mulai Mulai Itu Tahun Berapa Mulai Kerja Disitu Desember Tahun 1982 Ya Betul 40 Tahun 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 Depan 40 Tahun Kalau Tahun Depan Ini 43 Karena Papa Saya Masuknya Kan 1 November Tahun 78 Mohon Maaf Ayah Masih Papa Saya Sudah Meninggalkan Kami Semua Itu Pada Tahun Lalu Jadi Jadi Tepat Pada Ulang Tahun Avian Yang Ke 42 Pada Tanggal 1 November Itu Persis Ulang Tahun Avian Itu Papa Pukul 3 Lebih 38 Itu Meninggalkan Kami Semua Jadi Papa Ini Memang Meninggalkan Legacy Bagi Anak Cucu Cicit Dan Seluruh Masyarakat Indonesia Karena Avian Sudah Bisa Menjadi Perusahaan Cet Nasional Yang Pangsa Pasarnya Terbesar Di Indonesia Jadi Melebihi Dari Perusahaan Perusahaan Global Multinasional Yang Sebelumnya Lebih Besar Jauh Dengan Perusahaan Perusahaan Kami Jadi Dengan Kalau Kita Sebut Nama Nippon Pain Sudah Kalah Dibanding Avian Ini Berdasarkan Dari Frost And Sullivan Survei Survei Mereka Avian Ini Yang Terbesar Perusahaan Yang Lain Yang Nomor Dua Itu Market Share Selisih 5% Lebih Kecil Terus Yang Lain Lain Juga Ada Yang Nomor Tiga Nomor Empat Dan Seterusnya Oke Kembali Lagi Ke Ayah Apakah Ayah Itu Sebelumnya Ada Gangguan Penyakit Atau Meninggal Beliau Bagaimana Ya Jadi Papa Saya Ini Memang Sejak Usia 63 Pada Tahun Itu 1993 Itu Sudah Mulai Banyak Kena Macam-macam Penyakit Jadi Mulai Kena Prostat Terus Kena Syaraf Terus Habis Itu Tahun 97 Kena Kanker Kanker Usus Dan Setelah Melewati Itu Semua Papa Papa Saya Di Usia 80 85 Itu Menderita Alzheimer Itu Memang Menurun Terus Daya Ingatnya Jadi Saya Pada saat Itu Memang Saya Ngomong Ini Papa Saya Ini Kena Penyakit Yang Dulunya Kami Nggak Ngerti Semua Karena Karena Saya Ini Nggak Punya Nenek Kakek Yang Usianya Tua-tua Sudah Meninggal Semua Pada Saat Itu Jadi Kok Bisa Ada Penyakit Bisa Lupa Kayak Gini Kaget Kami Dan Saya Bersyukur Pak Jaya Pada Saat Papa Merayakan Wedding Diamond Itu Kami Mengundang Pak Jaya Suprana Kami Memberi Hadiah Museum Cat Yang Kami Mengajukan Kemuri Untuk Mendapatkan Muri Dan Ternyata Pak Jaya Dan Pak Jaya Sendiri Yang Datang Pada Acara Wedding Anniversary Pada Tahun 2012 Berarti Sudah Sembilan Tahun Yang Lalu Diulang Tahun Pernikahan Papa Mama Yang Ke-60 Pak Jaya Sempat Waktu Speech Kami Semua Akan Terkejut Saya Tidak Bisa Memberikan Sertifikat Muri Untuk Pabrik Cat Yang Pertama Di Indonesia Tapi Saya Memberikan Pabrik Cat Museum Pabrik Cat Yang Pertama Di Dunia Waktu Itu Anda Sudah Sudah Mencekik Saya Waktu Itu Pak Jaya Cuman Dateng Aja Tapi Sertifikat Nggak Dikasih Oke Nah Ya Saya Ikut Ya Tapi Di Sisi Lain Tapi Waktu Beliau Alzheimer Itu Beliau Sudah Nggak Ikut Aktif Di Perusahaan Sudah Jadi Papa Sudah Sejak Usia 85 Sudah Mulai Menurun Fisiknya Jadi Sudah Sudah Tidak Ke Perusahaan Lagi Tapi Waktu Beliau Wedding An Waktu Beliau Wedding An 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 Masih Sehat Walafiat Oh Ya Masih Sehat Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Pak Jaya Suprana Nanti Kalau Perlu Foto Foto Nanti Saya Kirim Ke Pak Jaya Ibu Nah Mama saya Ini Benar-benar Adalah Ibu Mama Yang Luar biasa Cinta Kepada Papa Jadi Mama Saya Ini Sejak Ditinggal Papa Memang Paling Sangat Terpukul Sangat Tertekan Sehingga Mama Saya Sekarang Ini Sudah Mulai Agak Lupa-lupa Kejadian Kejadian Yang Lama-lama Agak Mulai Lupa Tapi Secara Fisik Masih Sehat Masih Bisa Jalan Usia Mama Saat Ini Usia 90 Ya Tapi Anda Ceritanya Seperti Hal Yang Biasa Jadi Baik Ayah Maupun Ibu Sudah Melihat Perusahaannya Mereka Mulai Dari Nothing Itu Menjadi Besar Itu Beliau Melihat Melihat Jadi Pada Saat Ulang Tahun Avian Yang Ke 40 Avian Membangun Avian Tower Office Itu Gedungnya Iconic Di Surabaya Nanti Fotonya Saya kirim Juga Ke Pak Jaya Itu Benar-benar Bangunan Yang Luar Biasa Iconic Nah Nah Itu Siapa Yang Hadiah Ulang Tahun Hadiah Ulang Tahun Avian Yang Ke 40 Arsitek Siapa Itu Arsitek Dari Surabaya Bapak Jimmy Priakman Jadi Menandingi Tawarnya Jawapos Ini Melintir Melintir Jadi Memang Dari Sisi Biaya Konstruksi Dan Pembangunan Itu Biayanya Bisa Tiga Kali Lipat Dari Bangunan Yang Biasa Yang Tidak Melintir Jadi Melintir Ini Memang Secara Struktur Setala Oh Iya Mahal Sekali Tinggi Sekali Berapa Tingkat 22 Bukan Dan Anda Kantor Di Situ Iya Dan Kantornya Khususus Untuk Avian Dan Distribusinya Avian Saja Pegawai Anda Berapa Sekarang Di Mana Ya Seluruh Avian Kalau Di Avian Saja Dengan Distribusinya Kurang Lebih Sekitar 5 6 Ribuan Mungkin Ya Pak Hermanto Tanoko Saya Sangat Berterima Kasih Anda Berkisah Dan Anda Berkisahnya Demikian Tulus Pokoknya Tidak ada Yang dibuat Buat Anda Betul Berkisah Dengan Penuh Rasa Syukur Bahwa Ternyata Perjuangan Keluarga Anda Dimana Kalau Enggak Sarah Itu Sup Ayam Ditumplekan Oleh Ayah Marah Ya Pada Itu Tahun Itu Tahun 62 Jadi Memang Papa Ini Sangat Keras Jadi Papa Memang Waktu Mama Masak Opor Ayam Itu Ngomong Malam Malam Itu Kita Semua Sudah Menanti Untuk Makan Bersama Tapi Papa Ngomong Kita Belum Saatnya Untuk Makan Ayam Nah Itu Memang Pelajaran Yang Tidak Mungkin Dilupakan Oleh Mama Saya Dan Seluruh Saudara Saudara Saya Karena Bagaimana Kita Harus Bisa Menabung Kita Harus Bisa Menyisikan Penghasilan Untuk Impian Yang Lebih Besar Bagaimana Bisa Mempunyai Bisnis Yang Bisa Dibesarkan Dan Sehat Begitu Jadi Tidak Tidak Boleh Berfoya Foya Jadi Papa Itu Hidupnya Itu Benar-benar Sangat Sederhana Tetapi Dia Tidak Mau Anak-anaknya Kekurangan Makanan Jadi Nasi Itu Tidak Pernah Dilimit Kalau Nasi Apalagi Setelah Tokonya Mulai Rame Itu Wah Itu Kami Setiap Seminggu Sekali Dua Minggu Itu Pasti Diajak Makan Bersama Itu Makan Ayam Goreng Prambanan Makan Suto Lamongan Nah Itu Bagi kami Mewah Sekali Ya Buktinya Waktu Anda Ayah Biasa Naik Base Tapi Waktu Anda Anda Nggak Naik Base Ya Boleh Naik Mobil Vesio Itu Ya Jadi Step By step Itu Selalu Dinaikkan Juga Si Tarap nya Dan Papa Saya Itu Di Usia Hampir Sekitar 70 70-an Itu Saya Belikan Bisnis Kelas Itu Masih Marah Marah Ngapain Kamu Beli Tiket Mahal Itu Sampiknya Kan Sama Iya Iya Betul 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 Jadi Papa Saya Itu Saya Butuh Perjuangan Agar Mau Duduk Di Bisnis Kelas Dan Pada Saat Usianya 85 Kita Pesankan Yang Sweet Sweet Yang Tidur Itu Marah Marah Lagi Ngapain Papa Mama Kok Di Isolasi Disendirikan Di Satu Ruangan Kenapa Nggak Bisa Duduk Bersama Sama Iya 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 Saya Ingat Ayah Saya Juga Begitu Pak Ayah Saya Itu Nggak Pernah Punya Mobil Yang Paling Mewah Beliau Itu Punya Mobil Isuzu Panther Padahal Saya Itu Kan Suka Anu Mobil Mobil Mewah Itu Kan Suka Kan Dan Saya Bilang Kenapa Ayo Bapak Bapak Beli Mercy Lah Anunya Gitu Buat Apa Dia Bilang Kenapa Karena Podok Gelinding Jadi Kan Bahannya Sama Aja Kan Anunya Sampai Kan Anunya Itu Jadi Ketakannya Wah Kalau Ayah Saya Ketemu Ayah Anda Cocok Nah Anda Putra Sulung Saya Anak Paling Kecil Hah Anda Paling Kecil Nah Bagaimana Anda Sebagai Anak Paling Kecil Justru Ya Mohon Maaf Ya Anda Malah Dipercaya Sebagai Anu Penerus Ini Sesungguhnya Papa ini Meminta Kakak saya Pak Wiono Tanoko Dan saya Yang Meneruskan Usahanya Jadi Saya Dan Kakak Saya Ini Yang Meneruskan Usaha Afian Memperbesar Afian Dan Setelah Kami Punya Anak-anak Sudah Besar Saya Mendelegasikan Ke Anak Saya Pak Wiono Mendelegasikan Ke Anaknya Jadi Saya Cuma Duduk Di Komisaris Anak-anak Yang Di Operasional Jadi Kami Tinggal Mengontrol Jadi Sesungguhnya Afian Ini Sudah Melewati Generasi Kedua Dan Sekarang Sudah Di Handle Di Oleh Generasi Ketiga Dengan Mulus Dan Terus Berkembang Terus Bertumbuh Dan Polisi Kami Setiap Perusahaan Keluarga Itu Hanya Boleh Dua Family Member Saja Jadi Sisanya Semuanya Profesional Nah Kemudian Saudara Anda Ada Berapa Kakak Saya Yang Laki Satu Yang Kakak Perempuan Ada Tiga Tapi Kakak Perempuan Punya Bisnis Sendiri Sendiri Jadi Tidak Ada Yang Di Perusahaan Keluarga Jadi Yang Perusahaan Keluarga Sekarang Dipegang Oleh Kakak Anda Dan Anda Ya Betul Ya Ya Nah Pertanyaan Saya Kenapa Anu Yang Tampil Di Sini Di Acara Yang Sederhana Ini Anda Gitu Saya Yang Diundang Oleh Pak Jaya Suprana Maksudnya Ya 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 Mungkin Karena Gini Pak Jaya Saya Pada Tahun 2003 Itu Istri Saya Karena Kena Peraturan Di Satu Perusahaan Cuman Dua Family Member Istri Saya Yang Sejak Merit Dengan Saya Itu Bekerja Kan Terpaksa Harus Keluar Dari Avian Dan Dia Saya Carikan Usaha Dan Ketemulah Perusahaan AMDK Air Minum Yang Kemudian Saya Launching Cleo Dan Istri Saya Yang Kemanage Cleo Itu Sampai Sekarang Sudah Menjadi Perusahaan TBK Dan Sudah Mempunyai Pabrik 27 Pabrik Di Seluruh Indonesia Jadi Memang Saya Tidak 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 Bekerja Terus Nanti Keluyuran Keloyongan Sama Teman-temannya Kemal-mal Jadi Saya Pikir Saya Kasih Usaha Saja Jadi Sejak Saya Punya Perusahaan Cleo Terus Habis Itu Berkembang Ke Prosmetik Ke Depo Bangunan Ke Bisnis-bisnis Lain Itu Usaha Saya Dan Keluarga Jadi Memang Avian Tidak Ikut Di Dalam Tangkop Grup Jadi Dari Tangkop Ini Membawai Anak Perusahaannya Beberapa Bidang Dan Pada Saat Pandemi Saya Ini Memang Hobinya Bekerja Dan Saya Ini Memang Apa Ya Suka Sharing Bagaimana Memulai Sebuah Usaha Dan Terus Saya Mempunyai Tujuan Hidup Untuk Menciptakan Satu Juta Entrepreneur Yang Benar-benar Bisa Mandiri Di Indonesia Nah Caranya Bagaimana Ya Caranya Melalui All Bisnis Unit Saya Di Masa Pandemi Itu Saya Minta Stop Selling But Start Helping Jadi Bagaimana Kita Meng-create Usaha Yang Bisa Saling Melengkapi Dengan Usaha-usaha Yang Ada Di Indonesia Dan Selain Itu Saya Akhirnya Sharing-sharing Di Instagram Terus Di Youtube Ya Jadinya Saya Ini Karena Saya Lihat Itu Satu Media Bagaimana Saya 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 Bisa Memberi Lebih Banyak Lagi Sharing Sharing Ke Seluruh Millenial Generasi Set Agar Mereka Juga Mempunyai Keyakinan Bahwa Semua Orang Itu Punya Hak Yang Sama Untuk Sukses Jadi Tinggal Mereka Punya Kemauan Atau Tidak Kalau Sudah Punya Kemauan Punya Niat Untuk Belajar Atau Tidak Kalau Sudah Punya Niat Belajar Dan Bisa Punya Niat Untuk Action Nggak Mengejar Apa Yang Diimpikan Kalau Punya Ya Sudah Itu Impiannya Pasti Tercapai Sesungguhnya Rumusnya Kan So Simple Tapi Banyak Orang Yang Putus Di Tengah Jalan Karena Mungkin Impian Impian Tidak Bisa Dicapai Dan Prosesnya Itu Dia Lalui Tidak Struggle Tidak Ulet Terus Ganti Ganti Akhirnya Dia Masuk Ke Orang Orang Yang Tidak Bisa Meraih Impiannya Padahal Kita Mempunyai Hak Yang Sama Itu Untuk Kesuksesan Percaya Saya Terima Kasih Pak Tanoko Pak Tanoko Saya Sangat Sangat Senang Sekali Bisa Begitu Banyak Belajar Dari Anda Maupun Keluarga Besar Tanoko Ya Itu Saya Dari Tadi Sebut Dan Terutama Adalah Pengakuan Anda Bahwa Raja Cat Itu Bukan Anda Tetapi Adalah Ayah Anda Betul Nama Beliau Siapa Nama Lengkapnya Papa Namanya Sutekno Tanoko Sutekno Tanoko Jadi Pakai Ejaan Lama Jadi SOE T-I-K-M-O Sutekno Tanoko Karena Bapak saya Ini kan Nama Chinese Tantik Sui Suinya Itu Air Jadi Air Itu Memang Apa Sumber Kehidupan Dan Mama Saya Itu Namanya Suryani Tanoko Matahari Saya Itu Suka Membuat Company Membuat Tilsafat Itu Dari Matahari Dan Air Nah Ini Pertemuan Matahari Dan Air Ini Kan Cakrawala Jadi Saya Mempersembahkan Makam Keluarga Dari Kami Ini Adalah Graha Paripurna Cakrawala Ini Adalah Apa Ya Untuk Papa Dan Mama Tercinta Itu Ya Mohon Mama Masih Hidup Ya Mama Masih Sekarang Usia 90 Mama Ya Tolong Ini Mas Osmar Yang Sekarang Menjadi Direktur Nuri Ada Di Samping Beliau Beliau Ngefans Kepada Keluarga Tanoko Dan Tudama Pak Hermanto Tanoko Ngefans Teritanya Sini Kamu Sini Sini Mana Sini Ini Mana Mana Muka Buka Halo Halo Nah Itu Dia Halo 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 Kapan Kalau ke Surabak Kontek Kontek Kita Bisa Bersama Di Hotel Fasa Fasa Ini Bintang 5 Pak Jaya Kan Pak Jaya Juga Pernah Kesana Belum Yang Gimana Itu Di HR Muhammad Surabaya Boleh Minggu depan Saya ke Surabaya Boleh Nanti Janji Waktu Kita Ketemu Dinner Atau Lunch Bersama Fasa Itu Juga Diambil Dari Nama Papa Saya Karena Artinya Fasanta Itu Sumber Mata Air Jadi Sumber Mata Air Papa Saya Kan Air Jadi Fasa Itu Saya Persembahkan Untuk Papa Saya Juga Baik Keren Pak Keren Oke Pak Hermanto Kami Tidak Punya Apa-apa Kami Tidak Punya Hotel Kami Tidak Punya Apa-apa Tidak Punya Restoran Cuma Kami Punya Biagam Wah Dari Dari Jaya Supranya Institut Untuk Dipersembahkan Kepada Bapak Hermanto Tanoko Yang Telah Berkenan Menjadi Narasumber Acara Jaya Supranya Show Dengan Tema Raja Cat Maka Ini Nanti Kita Kirim Kita Kirim Kemalang Atau Surabaya Surabaya Pak Jaya Surabaya Oh Nanti Ke Itu Ya Ke Apa Ke Anu Tawernya Anu Yang Melintir Itu Tawernya Melintir Tepuk Tangan Untuk Mas Hermanto Tanoko Terima kasih Jaya Selamat Bahagia Sehat Dan Sukses Untuk Kita Semua